Kembali bersama kami, pemirsa insiden penembakan terjadi saat Donald Trump berkampanye di wilayah Pennsylvania, Amerika Serikat. Akibat peristiwa ini, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan terluka. Sementara itu, terduga pelaku penembakan Trump dikabarkan tewas. Sejumlah suara tembakan terdengar saat kandidat Presiden dari Partai Republik Donald Trump berkampanye di kawasan Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sesaat setelah suara tembakan, mantan Presiden Amerika Serikat tersebut pun terjatuh. Trump terluka di bagian telinga kanannya dan segera dievakuasi dari panggung oleh pasukan keamanan Amerika Serikat. Sebelum dievakuasi keluar panggung, Trump bangkit dan sempat mengepalkan tinjunya ke udara sambil berteriak ke arah masa. Pasukan keamanan Amerika Serikat bergegas membawa Trump keluar panggung dan masuk ke dalam sebuah kendaraan. Akibat insiden perembakan tersebut, Trump dilaporkan terluka. Namun belum ada informasi lengkap tentang kondisinya. Usai insiden, lokasi kampanye langsung dipenuhi penjagaan ketat. Belum ada pernyataan dari petugas kampanye Trump terkait peristiwa ini. Sementara itu Presiden Joe Biden yang tengah berada di Delaware mengatakan dirinya belum mendapat informasi terkait penembakan tersebut. Ya, pelaku penembakan didat Presiden Partai Republik, Donald Trump, dilaporkan tewas. Trump diketahui mengalami luka di bagian telinga pasensi dan di tegak kampanye-nya di Pennsylvania. Pelaku penembakan Trump digabarkan tewas berdasarkan keterangan dari jaksa wilayah tempat Richard Goldinger kepada awak media. Menurut saksi, pelaku membawa senapan dan berada di atas atap gedung di lokasi kampanye Donald Trump. Selain terduga pelaku, satu orang pengunjung dalam kampanye itu tewas dalam kampanye tersebut. Trump sebelumnya ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, mantan Presiden Amerika Serikat itu terluka di bagian telinga kanan saat dievakuasi oleh petugas kamaran Amerika Serikat. Ya, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI telah mengidentifikasi pelaku penembakan saat kampanye calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Insiden penembakan terjadi di Pennsylvania dan diduga dilakukan Thomas Matthew Crookes. Kevin Roderick, agen khusus FBI mengatakan setelah terbunuh di tempat kejadian, Crookes tidak memiliki identitas apapun di tubuhnya, sehingga FBI harus melakukan tes DNA dan tes biometrik. FBI mengidentifikasi Crookes berasal dari Bethel Park, Pennsylvania. Crookes terdaftar sebagai anggota Partai Republik. Donald Trump merupakan calon Presiden dari Partai Republik yang akan bersaing dengan petahana Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Kini FBI masih melakukan penyelidikan yang melibatkan banyak badan federal dan negara bagian. Kevin Roderick meminta masyarakat menyampaikan informasi yang mereka miliki melalui saluran informasi atau situs REF FBI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bicara soal insiden penembakan saat kampanye Donald Trump. Biden bersyukur mendengar Trump selamat dari peristiwa penembakan dan menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Dikutip dari akun resmi Joe Biden dalam postingan di sosial media X. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi perinsiden penembakan terhadap rivalnya Donald Trump. Dalam cuitannya, Joe Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dan aman dari peristiwa penembakan. Ia juga menegaskan tidak ada tempat untuk aksi kekerasan tersebut. Presiden Joe Biden juga menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Donald Trump dikonfirmasi dalam keadaan aman usai peristiwa penembakan. Trump ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dengan peristiwa penembakan Trump mereka mengaku tidak menyukai adanya gangguan di saat kampanye pemilihan presiden di negara mereka warga berharap Donald Trump tetap dalam kondisi baik meskipun dilaporkan luka reaksi yang sama juga ditunjukkan turis yang berada di sekitar Hollywood terima kasih telah menonton! 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 Amerika Serikat calon presiden Donald Trump ditembak saat berkampanye usai terdengar beberapa kali letusan tembakan dengan cepat Trump merunduk di belakang podium, pengawalnya bergegas ke panggung, melindunginya Trump pun segera dievakuasi dari panggung, meski diduga Trump ditembak mengenai bagian telinga kanan, Trump masih bisa mengepalkan tangan ketika dievakuasi dari atas panggung, setelah situasi terpantau aman, Trump dilarikan ke mobil yang sudah disiapkan untuk mengevakuasinya ke rumah sakit, Trump lantas dibawa pergi dengan iring-iringan mobil baik, pemirsa untuk menggali lebih dalam terkait penembakan Donald Trump kita terhubung dengan Anton Aliyabas pakar keamanan internasional sekaligus kepala Center for Intermastic and Diplomatic Engagement atau CID Assalamualaikum, selamat sore Bang Anton Assalamualaikum, sore Mas Jeno Bang Anton, kita tahu bahwa penembakan dan fakta-fakta terbaru terkait bagaimana pelaku, senjata dan juga motif juga masih didalami. Kalau kita bicara mengenai keamanan kita tahu ini satu momen yang cukup krusial banyak yang mengkritisi terkait bagaimana keamanan atau pengamanan terhadap calon Presiden Donald Trump sendiri Anda melihat dari sisi keamanan bagaimana melihat kejadian ini? Pertama harus dicatat dulu bahwa ini adalah percobaan keempat untuk pembunuhan Donald Trump dari tahun 2017 dari tahun 2024 ini percobaan keempat itu satu Kedua memang ada banyak diskusi saat ini yang dan informasinya masih berseleuran ada yang kemudian mempertanyakan bagaimana pengamanan perimetral kampanye pertama itu kok gitu jadi kalau kita bicara tentang penembakan apalagi ini ngomong tentang dia apakah dia terlatih atau tidak disitu ada bendera yang berkibar-kibar jadi kalau ngomong tentang bendera yang berkibar itu kan menunjukkan arah angin ya arah angin terus juga kecepatan angin dan lain-lain kok ada itu satu kedua misalnya itu antara shooter sama sniper dari secret service itu sebenarnya karena dalam radius apa namanya mereka bisa melihat gitu kenapa kok tidak ada reaksi ketiga kok tidak ada seakan-akan tidak ada pengamanan yang lebih matang gitu ada tidak pengawasan menggunai drone lalu juga unit reaksi cepat dan lain-lain gitu ini yang kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan apa namanya dan analisis apakah memang ini disengaja untuk membunuh atau memang untuk meningkatkan elektabilitas gitu karena mengingat kalau misalnya saya baca dalam laporan terakhir yang dilaporkan oleh Al-Zazira misalnya Thomas Krug itu kan tadi juga disebutkan Thomas Juno ini adalah dari register republikan pemilih republik tapi juga pernah menyumbang untuk demokrat menarik profilnya betul ketika dia bilang dia register republikan nah ini menjadi apa namanya menjadi analisinya jadi berkembang luar satu adalah bagaimana pengamanan perimeter itu soal tampannya kedua tentang motif pelaku nah ini yang sampai sekarang masih memang belum jelas Mas Juno sebelum kita bicara motif kita bicara pengamanan perimeter kita tahu bahwa sekelas Amerika mereka they got you know secret service right ini badan dinas rahasia yang tentunya harusnya punya pengalaman yang luar biasa berkali-kali hal serupa John F. Kennedy 6.3 apakah Anda melihat bahwa memang dinas rahasia seperti secret service ini memang saat ini tidak begitu canggih in terms of mereka sangat fragile dengan adanya kejadian ini kalau secret service itu padanannya sama pas pampres ya pas pampres sementara kan pas pampres kan seperti yang kita tahu dia kan pengamanan ring dalam ring luarnya masih ada yang membantu itu yang kemudian menjadi kontroversi kenapa gitu dan dimana unit reaksi cepat kok hanya ada sniper sniper kan juga tidak terlalu cepat untuk responsif harusnya kan ketika tadi ada gambar ada banyak senapan serburu kalau misalnya jadi kalau misalnya kita lihat misalnya ada beberapa wawancara dari BBC yang menyebutkan saksi mata bilang kita sudah teriak-teriak itu ada itu ada penembak ada penembak kok tidak ada reaksi cepat bagaimana pengamanan perimeter itu kan yang menjadi tanda tanya gitu ya jadi kalau secret service dia pasti akan yang dekat dengan dengan presiden sementara pendukung dari pendukung luarnya gitu bagaimana pengamanan di luar dari ring satu itu yang menjadi tapi Bang Anton jadi banyak sorotan yes kalau secret service oke mereka internal seperti itu ya bukan eksternal tapi apakah mereka juga harusnya melakukan survei let's say semua atap jarak pandang ini kan juga hal-hal yang memang harusnya secret service juga tahu gitu walaupun bukan rananya misalnya betul itu kalau misalnya ada kalau di di media sosial ada banyak yang coba nyambung-nyambungin gitu jadi ketika snipernya secret service itu sebenarnya bisa melihat snipernya yang mau si Thomas Kro gitu tapi kok kenapa tidak ada reaksi gitu jadi mereka hanya melakukan reaksi ketika sudah ada lepas tembakan oke gitu tapi itu sebenarnya ada upaya mitigasi dulu gitu loh nah lalu kan sebenarnya yang di bawah seperti apa kok gak ada yang ngejar gitu hanya penembakan dari atas gitu nah ini kan dan kan mestinya tadi ya kalau secret service namanya kunjungan presiden kayak ini itu kan pasti ada pengecekan lebih dulu itu ada di mana makanya sekarang ini juga lagi menggelinding gitu tuntutan untuk mundur bagi mereka penenjauh keamanan termasuk juga secret service banyak yang melihat bahwa ini adalah kegagalan secret service untuk melakukan deteksi awal dan pemeriksaan awal oke gitu loh kok bisa sampai ini mereka selalu menyebutnya ada kecolongan walaupun kalau kata intelijen ya kita sudah tahu ada kemungkinan karena kan juga misalnya dari sejumlah pendukung Trump juga mengingatkan bahwa ini ada upaya ada upaya ada upaya apa namanya pembunuhan upaya pembunuhan Trump gitu dan hari ini kemudian kejadian gitu ya ini kan yang menjadi tanda tanya dimana aparat keamanan tapi kan kita sebenarnya harus bisa ya itu tadi FBI lagi melakukan investigasi tapi juga memang perlu untuk kemudian aparat keamanan juga dilihat juga apakah benar seperti yang tuduhan dari teman juga analisis yang sekadang lagi berkembang gitu jadi dari bawah tidak ada dukungan dari parameter yang lebih luas dari podium itu tidak ada gitu kok sampai bisa gitu yang menembaknya adalah dari sniper secret service bukan dari bawah yang melakukan penghadangan apalagi kalau misalnya kata saksi mata tadi bilangnya mereka sudah melihat dan berteriak-teriak kok responnya terlalu lambat gitu nah itu kan yang memang perlu ada pengecekan dan disebutkan juga saya baru baca artikelnya bahwa pengamanan untuk baik itu Donald Trump juga Joe Biden ditingkatkan ya dengan adanya kejadian ini karena memang ini tamparan keras untuk secret service dan juga keamanan di Amerika tapi kalau kita bicara Bang Anton terkait bagaimana frame-nya in a bigger frame bahwa pemilu saat ini di Amerika Serikat dengan kejadian ini apakah dampaknya cukup masif terkait keamanan rasa aman publik di Amerika setelah kejadian ini kalau dari kacamata saya pikir ketika tidak lama dari kasus penembakan itu sudah mulai menggelinding nih bagaimana kemudian baik dari dua pihak itu coba mengkapitalisasi isu penembakan ini gitu ya jadi pendukung-pendukung Trump udah mulai apalagi kalau misalnya tadi ngeliat ya ngeliat apa namanya video kan footage tadi dengan muka berdarah Trump masih mengapalkan tangan bilang fight itu itu seakan-akan mengingatkan saya tentang Iwo Jima jadi bagaimana heroik dan itu bisa dikapitalisasi nah ini memang bagi saya ini adalah buah buah yang tidak bisa kita hindari ketika terjadinya pembelahan sosial yang sangat kuat jadi dari tahun 2017 kan memang dan ini juga ada terjadi di banyak dunia lain termasuk di kita bagaimana pembelahan sosial akibat dari pemilu dari event politik jadi kemudian ada segregasi yang sangat-sangat sangat kuat ada pemisahan yang sangat kuat ada pertarungan sehingga tidak bisa kita hindari adanya kekerasan politik jadi kekerasan politik itu akan mungkin tercipta jadi ya ini bagi saya satu ini adalah tentu saja bagi Trump dan juga bagi kubunya Biden akan mencoba mengkapitalisasi kalau Biden bagaimana memitigasi kalau misalnya kita lihat tadi misalnya pidato Biden Biden tidak menggunakan I strongly condemn tapi dia akan menurut bahwa setiap orang itu harus mengutuk jadi dia tidak memulai statementnya dengan I strongly condemn jadi ini kan juga kita bisa tahu bagaimana gestur kampanye politik gestur bahasa politik juga akan kita lihat Bang Anton dengan kata lain kejadian ini apakah akan menguntungkan Trump karena kita tahu bahwa di sini Trump ibaratnya adalah assassination attempt korban seperti itu ya dan kemungkinan publik akan terus tertuju kepada Trump perhatiannya sementara Joe Biden akrab dengan image uzur dan juga lemah plus kemarin juga kita tahu beliau salah sebut ketika memanggil Presiden Zelensky dengan Putin apakah dua hal ini korelasinya nantinya akan sangat berdampak signifikan terhadap hasil pemilu menurut Anda ya dinamika di partai demokratnya pun juga cukup besar banyak besakan juga bilangnya ini saatnya kita ganti kandidat ganti kandidat jangan Biden buat kita menang jadi memang saya pikir mereka masih ada waktu sampai November jadi ada Agustus, September masih ada banyak mungkin yang terjadi tinggal bagaimana dua pihak ini dua kubu ini untuk memanfaatkan situasi tentunya kalau hari ini Trump sangat mungkin untuk bisa di atas angin kemudian bagaimana dia mempotret tapi kan ketika bilang Pak Mas Kruk itu adalah Republikan jadi kalau misalnya dia anak demokrat sudah jelas bisa di atas angin sekali tapi kan ketika ini adalah Republikan dan sejauh mana kemudian nanti dari timnya Biden dan Demokrat ini bisa memitigasi ini saya pikir ini akan menjadi sebuah election yang sangat seru walaupun tentu saja kita sangat prihatin dengan adanya kesaksaan politik dalam sebuah event politik yang damai tapi kalau kita lihat bagaimana mitigasi ini dan politisasi tentunya akan pastinya akan dimainkan kedua belah pihak walaupun memang kita mengutuk tadi kejadian ini ya Bang Anton ya dan politisasi memang kita tidak akan bisa hindari karena ini adalah momen politik Bang Anton kalau kita lihat juga bagaimana fakta terbaru terkait Kruks Thomas Kruks yang tewas pelaku ini adalah seorang Republikan tapi juga pernah menyumbang untuk Demokrat dan kalau kita bicara ideologi politik Demokrat ini kan melarang atau tidak memperbolehkan memiliki senjata lebih pro seperti itu sementara Republik boleh ini dua hal yang cukup debatable Anda melihat walaupun motifnya masih sangat dini kalau kita lihat tapi dari fakta-fakta ini bagaimana Anda melihat seorang Kruks ini apakah dia adalah let's say lone wolf atau memang ada motif lain kalau dari analisa Anda ya satu kita harus lihat bahwa Amerika sangat sulit untuk menerapkan pelarangan kepemilikan senjata ini selalu debatable sudah selalu kalah dalam dalam Kongres sekalipun ada banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan senjata tapi tetap saja Amerika tidak pernah melarang itu yang satu kedua memang kalau misalnya kita lihat tadi saya bilang ini catatan Trump ini yang keempat jadi keempat tapi juga menarik pelakunya adalah dari Republik di sisi lain ada banyak analisis yang melihat bahwa ini kayaknya si Thomas ini Thomas ini sering latihan lihat dia jadi bagaimana dia melihat jadi ada banyak mencoba mengelakkan analisis bahwa ini bukan seorang amatir yang kemudian menembak dari jarak dekat dia dia tadi dia memperhatikan segala jarak tembak dan lain-lain lagi-lagi ini karena kita memang masih menunggu analisis yang lebih lanjut penyelidikan yang lebih lanjut tapi saya pikir tentu saja keberadaan Thomas apakah dia lonur atau bukan ini memang membutuhkan waktu tapi saya pikir profil ini ini profil yang jadi menarik apakah ini disetting oleh orang dalam oleh orang dalam memang tidak ingin melukai walaupun itu juga ada yang meninggal ada satu orang yang meninggal selain dari yang tadi Thomas dan juga ada dua orang terluka tapi kan memang dan ini kasus kampanye ini bukan yang pertama dulu tahun 72 George Wallace itu calon dari Demokrat juga melakukan terjadi ditembak dan sampai dia akhirnya harus berhenti tidak bisa melanjutkan dan diganti dengan yang lain jadi sebenarnya kekerasan politik di AS ini sangat banyak jadi terjadinya sudah berulang dengan motif yang sangat beragam kita tidak bisa kemudian mengambil satu pattern tertentu satu pattern tertentu kenapa apalagi nih si Thomas sudah meninggal jadi kan kita juga tidak bisa mempertanyaan lanjut apa motifnya dan lain-lain paling hanya cuma sekedar mengikuti jejaknya saja baik Bang Anton jadi menarik tadi profile yang memang masih harus kita lihat perkembangannya dan kita benda bersama kalau satu mungkin Bang Anton kita melihat senjata yang baru di reveal beberapa saat yang lalu yang saya baca AR-15 AR-15 semi-otomatis light reveal ini legal di US setahu saya dan memang bisa dimiliki banyak orang dan juga debatable karena memang sering digunakan untuk penembakan masal seperti itu Anda melihat pertemuan terbaru terkait AR-15 ini seperti apa? itu yang tadi saya bilang bahwa ini tidak mengherankan bagi si Thomas kemudian banyak analis analis yang melihat bahwa Thomas ini sering berlatih ketika dia selayahnya bahwa ini ketika dia di dalam shooting range jadi dia melakukan penembakan walaupun juga misalnya ada analisis sebenarnya yang target adalah headshot di belakang telinga tapi sayangnya Trump lagi belok kepalanya jadi lagi noleng sehingga yang kenalnya kopinya misalnya tapi itu menarik apalagi misalnya kita lihat bahwa yang terjadi di sana yang ngerepon adalah sniper misalnya nah itu yang saya pikir kita akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut yang lakukan oleh FBI dan setahu saya juga AR-15 ini adjustable sangat mudah digunakan dan disesuaikan jadi memang banyak dimiliki orang-orang di Amerika Serikat satu mungkin Bang Abbas sebelum kita tutup dari kejadian ini sebagai bangsa yang besar Indonesia what can we learn apa yang bisa kita pelajari pertama tentu kita tidak bisa lagi menyekelekan ancaman yang namanya apa pebersihan perimeter gitu jadi justru ketika kita bilang kita aman artinya kita dalam posisi yang sangat rentan itu satu kedua penting untuk selalu melihat bahwa ada ekses dari kita mengulai politik identitas apapun pembelahan sosial bahwa ada potensi terjadinya kekerasan politik dan ini adalah buahnya salah satu jadi kita harus belajar lebih lanjut jadi jangan pakai kekerasan jangan pakai politik identitas jangan berupaya untuk memisahkan bahwa kita atau lawan nah ini adalah salah satu buahnya jadi ini adalah satu konsekuensi yang gak bisa kita hindari ketika kita menggunakan politik identitas ketika kita ingin membelah si apa namanya pemilih antara Anda atau kami gitu nah ini saya pikir lesson learned yang penting untuk selain dari kita melihat kacamata keamanan dan juga melihat bahwa hey politisi jangan menggunakan politik identitas untuk memecah belah masyarakat karena impactnya akan seperti ini memang yang luka adalah Anda tapi bagi masyarakat itu akan menimbulkan kecurigaan mengurangi kohesi sosial dan lain-lain saya pikir itu lesson learned nya Mas Juno oke menarik sekali penjelasan yang membuat kita juga tadi bisa relate bahwa politik ya sasa saja bersaing tapi tolong ya jangan korbankan masyarakat dengan tadi politik identitas sara karena kekuasaan kan hanya untuk segelinder orang tapi yang banyak akan rugi nantinya masyarakat ketika ini tadi disalah artikan dan dibuat dengan cara-cara yang tidak baik terima kasih Bang Abbas saya masih punya banyak pertanyaan karena ini kita tahu hari ini jadi headline dimana-mana tapi waktunya terbatas sehat-sehat untuk Bang Anton Ali Abbas Pakar Kaman Internasional terima kasih